Intro Lembaga Survei Internasional Ekonomis Intelligence Unit menyatakan Jakarta masuk dalam daftar 50 besar kota paling tidak aman di dunia Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Paul Martinus mengatakan pihaknya perlu menijau hal-hal apa yang menjadi indikator kejahatan dalam penilaian lembaga survei tersebut Sebab kepolisian selama ini telah berupaya menciptakan Jakarta aman dan kondusif Berkaitan dengan wacana Gubernur DKI Jakarta Basuki Chayapurnama atau AHO yang akan menurunkan tim sniper atau penembak Jitu untuk mengawasi titik-titik rawan kriminal di ibu kota Martinus mengaku belum ada pembicaraan dengan Pemprov DKI Menurut Martinus, untuk mengamankan ibu kota kepolisian memfokuskan upaya-upaya yang bersifat preventif seperti menurunkan anggota polisi ke daerah rawan tindak kriminal dan melakukan patroli baik saat ibu kota ramai maupun sepi Sekretaris Tim 9 Hikmahanto Juwono menanggapi santai terkait berbagai pendapat dan penolakan dibentuknya Tim 9 untuk menyelesaikan konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri Guru Besar Hukum Internasional tersebut mengatakan dengan lugas bahwa inisiatif terbentuknya Tim 9 berasal dari Presiden dan bukan inisiatif mereka pribadi Bagi Hikmahanto, keberadaan Tim 9 sebatas merekomendasikan hal-hal yang menurut mereka baik dilakukan tanpa intervensi dari Tim 9 Ia tidak mengklaim masukan dari Tim 9 adalah yang paling baik Tim 9 merupakan tim yang dipercaya Presiden Jokowi mampu menguah kebenaran dalam persatuan KPK versus Polri Presiden memilih mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Safi'i Ma'arif Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimli Asidi dan ada juga mantan Wakil Kepala Polri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar Mantan Pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Eri Riana Harja Pamekas Sosiolog Imam Prasodjo serta mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Sutanto Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan atau tidak wajar Budi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka Jumat 30 Januari 2015 Namun Budi Gunawan dipastikan tidak akan memenuhi pemeriksaan penyidik lembaga anti-rasuah pimpinan Abraham Samad itu Kuasa Hukum Budi Gunawan Razman Arief Nasution mengatakan pihaknya belum menerima surat panggilan dari KPK Justru ia mengetahui pemanggilan pemeriksaan tersebut dari media bahwa KPK akan memeriksa Budi Gunawan pada Jumat Keramat Menurut Razman, alasan Budi Gunawan tidak hadir disebabkan masih ada pra-peradilan yang diajukan pihaknya kepada KPK KPK sebelumnya memastikan akan memeriksa calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan Jumat 30 Januari 2015 Budi akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan atau tidak wajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!